Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat 6-2 Baik para kisanak maupun nisanak Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang tips untuk mengatasi tumit kaki yang pecah-pecah Terutama saat musim kemarau Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan tumbuhan ini Ya betul Ini adalah lidah buaya Atau nama latihnya Aluifera Atau ada juga yang mengatakan aluifera Tergantung pelafatan masing-masing Biasanya tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias Yang ditaruh di dalam pot Sebagai hiasan di halaman rumah Seri khasnya Daun tanaman ini tebal Berwarna hijau Berwarna hijau Dengan taksur Empuk Dan pinggirannya Ditumbuhi Semacam duri Tapi lunak Menurut saya ini lebih tepatnya seperti ekor buaya Bukan lidah buaya Bukan lidah buaya Karena Yang saya lihat lidah buaya itu normal seperti lidah pada umumnya Kita Berduri seperti ini Jadi mulai saat ini Saya tasbihkan Tanaman ini dengan nama Ekor buaya Bukan lagi lidah buaya Nah tanaman ini Sebetulnya Mengandung banyak sekali manfaat Seperti yang saya bahas tadi di awal Salah satunya yaitu untuk Menghilangkan Atau Mengobati Tumit kaki Atau telapak kaki juga Yang pecah-pecah Ada pun cara penggunaannya Yaitu cukup mudah Pertama Siapkan pisau Untuk memotong Daun lidah buaya ini Pilihlah yang sudah tua Yaitu yang terletak Di paling bawah Ini saya akan coba ini Setelah itu potong Yang dimanfaatkan adalah bagian yang seperti jeli ini Yang berlendir Ini cukup mudah Tinggal dibelas seperti ini Terus Diaplikasikan Atau dioleskan Pada bagian Tadi misalnya Telapak kaki Biasanya bagian tumit Cukup diolaskan Cukup diolaskan Cukup diolaskan Seperti ini Secara merata Karena sifat Dari aloe vera Atau lidah buaya ini Sifatnya menyejukkan Dan dipercaya mengandung Vitamin E yang tinggi Yang bagus sekali untuk Kesehatan kulit Nah setelah diolaskan secara merata Sebaiknya didiamkan Antara 20 menit Sampai dengan setengah jam Nanti setelah mengering Nanti setelah mengering Bisa dibilas dengan air hangat Terus Dibilas kembali dengan air dingin Nah sebaiknya untuk Hasil yang optimal Saat perawatan menggunakan Lidah buaya ini Dilakukan dengan rutin Yaitu sehari dua kali Pagi sebelum mandi Dan malam hari Setelah mandi Atau sebelum tidur Agar tidak mengganggu aktivitas Telapak kaki bisa dibungkus Dengan kain yang bersih Atau dengan kaos kaki yang bersih Nanti setelah Setengah jam Dicuci biasa dengan air hangat Kemudian dibilas dengan air dingin Insya Allah kalau Hal ini dilakukan secara rutin Dalam waktu seminggu sudah mulai Kelihatan hasilnya Dimana sel-sel Bulit telapak kaki dan tumit Yang tebal Dan kering Akan mulai mengelupas Dikit demi sedikit Dikandikan dengan sel-sel muda Sehingga tumit Dan telapak kaki mulai Mulus kembali Dan biasanya dalam waktu satu bulan Kelapak kaki dan tumit Sudah normal dan mulus kembali Manfaat lainnya dari lidah buaya ini Bisa juga untuk mengatasi katal-katal Caranya sama saja Jadi bagian jeli dari lidah buaya ini Dioleskan pada tempat yang katal-katal Yang tetap bintik-bintik merah biasanya Ini berfungsi untuk diakibatkan oleh katal-katal tersebut Dan mengurangi rasa katal atau rasa panas Karena sifatnya yang melembabkan Disambing itu vitamin E dari aluifera ini Sangat bagus untuk mengembalikan jaringan sel-sel Ketal kulit yang mati Karena penyakit katal-katal tersebut Biasanya yang bisa disembuhkan dengan ini Adalah katal-katal yang disebabkan oleh Sejenis tungau atau kutu Yang biasa disebut sekabies Kutu tersebut sangat kecil dan tidak terlihat Dan hidup di bawah kulit Ari Hewan maupun manusia Dia akan bertelur dan beranak-pinak di bawah kulit Sehingga menimbulkan rasa katal yang luar biasa Dan panas juga Jadi aluifera ini sempatnya untuk mendukung pengobatan Sekalian sudah ada opat oles dari dokter Nanti bisa diaplikasikan lidah buaya ini Terus manfaat lainnya lagi ada yaitu untuk Menyuburkan rambut Ini dipercaya untuk mencegah kekotakan Untuk mengatasi rambut yang rontok Juga untuk membuat rambut lebih hitam dan kuat Caranya sama saja Ini jelly dari lidah buaya Diolaskan merata ke seluruh rambut Kemudian seperti keramas Diremas-remas Terus dipijat Sampai seluruh kulit kepala Diamkan sampai setengah jam Setelah itu Dibilas sampai bersih Tapi dengan air dingin Bisa juga buat masker Masker wajah ini untuk Menghindari penumpukan sel-sel kulit pada wajah Dan mengangkat kotoran juga Sehingga kulit akan terbebas dari jerawat Kulit juga akan terasa lebih kenyal dan lembut Sebetulnya masih banyak lagi Manfaat dari Manfaat dari Tumbuan aloe vera Atau Idah buaya ini Seperti misalnya untuk Mengatasi masalah pencernaan Kemudian Jadi hanya dimanfaatkan Jelinya saja Yang seperti Diiris-iris kotak-kotak Seperti nata tekoko Terus Direbus sampai mateng Air rebusan Benar-benar kering Terus Cara mengkonsumsinya Bisa dicampurkan dengan Minuman lainnya Seperti Sirup Atau Air gula jawa Dicampur sedikit madu Dan perasan jahe Atau kunyit Ya seperti kita mengkonsumsi Nata tekoko Itu kan Bisa diaplikasikan Ke berbagai jenis Minuman Terus dikonsumsi Secara rutin juga Biasanya untuk Untuk Susah buang air besar Dalam Waktu Sehari Semalam saja Sudah bisa Lancar lagi Buang air besarnya Karena Aloe vera Dipercaya Mengandung Kandungan Fiber Atau Serat yang sangat tinggi Terus untuk Gejala-gejala Ambien Atau ambien yang masih Ringan Misalnya baru stadium 1 Itu dikonsumsi secara rutin Dalam satu bulan Insya Allah Hasilnya akan terlihat Kalau masih Ringan Gejalanya Insya Allah akan sembuh Dan Untuk Gejala Ambien ini Harus diingat Pantangannya Harus dihindari Seperti Daging merah Daging sapi Daging kambing Daging gerbot Dan sejenisnya Terus Ada lagi Yaitu Petas Pantangan nomor 1 Buat penderita Ambien Hindarilah Makanan tersebut Dan apabila sudah sembuh Boleh makan Tapi jangan perlebihan Begitu saja Yang bisa Saya Bagikan Tentang trik Memanfaatkan Tanaman Aluifera Atau lidah buaya Apabila masih ada Kekurangan Atau Kesalahan Dalam penyampaian Saya mohon maaf Dan Apabila ada yang Mau kritik Atau saran Silahkan Komentar Silahkan Tulis Komentar Di bawah Video ini Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Salam 62 Salam Berbagi Terima